Welcome back to my channel guys Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba mengunboxing sebuah smartwatch Yaitu jam tangan pintar Di sini saya dapat kiriman dari Lazada Express Dan unit ini barusan saja saya terima Di sini ada harga saya beli Rp250.000 Oke seperti apa sih spesifikasinya Saya juga kurang tahu Langsung saja ya kita unboxing Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu di channel ini Karena subscribe adalah gratis Like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian Oke let's go langsung saja kita unboxing Susah ya Saya gunting saja Saya akan mencoba ya seperti ini boxnya kita di sini bisa lihat guys ada tulisan koknos ya seperti ini tulisannya ya di sisi atas cuman ada seperti ini sampingnya hanya tulisan koknos di sisi-sisinya dan di bawah tidak ada apa-apa langsung aja kita buka ya di sini ada jam tangannya ada kabel USB nya untuk ngecas di sini ada buku panduan yang bahasa Inggris sini terus gak ada apa-apa lagi guys kosong kita singkirkan dulu kita langsung lihat smartbotnya seperti apa Oke seperti ini guys kalian bisa lihat seperti ini Oke dan di belakang ini ada tulisan koknos ini tekstur dari karetnya lembut guys ya enggak kaku jadi dia lentur banget lembut banget nih oke kita coba buka belakangnya ini kita buka lewat sini guys ada ya ada sisinya ini ada membukanya susah ini masih masih perawan ya guys Hai agak susah ini Hai seperti ini di belakangnya ada baterainya guys ya dan disini ada email kalau ada email berarti mungkin ada kartunya guys untuk slot kartu SIM kita coba buka aja baterainya oke di sini ada slot kartu SIM dan slot memory card ini guys oke di sini masih segel ya ada segelnya juga di sini langsung aja kita coba pasang kartunya guys bentar saya ambilkan kartu dulu oke kita sambil skip dulu ya oke guys di sini sudah saya pasang kartu kartu SIM dan micro SD ya ya langsung saja kita pasang baterainya ya ya langsung saja kita pasang baterainya ya 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 langsung saja kita pasang baterainya ya guys ternyata tadi baterainya habis dan ini saya sudah ada charge kurang lebih kurang lebih 30 menit ya langsung saja kita nyalakan dan seperti inilah tampilan jamnya guys ini ternyata bisa diganti-ganti ya tinggal kita tekan aja oke oke terus di sini juga ada menu tinggal swipe ke kiri seperti ini nah di sini ada beberapa tampilan menunya guys ada Facebook browser WhatsApp terus di sini ada QR di sini ada langkah kaki di sini ada Twitter di sini ada SMS dan di sini ada alarm kita geser lagi di sini ada bluetooth kalkulator musik player galeri rekaman suara terus panggilan riway tanggilan ini ada tombol panggilan di sini ada tombol panggilan terus di sini ada ini apa nih oh tanggal 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 oke kita geser lagi nah di sini ada pengaturan Hai ini apa ya ini oh ini adalah pembaca kartu memori atau file manager terus di sini ada kualitas tidur di sini anti hilang anti loss ya di sini ada kalau kita foto kalau kita sudah compare atau kita sudah firing bluetoothnya ke handphone kita ini lewat sini jepret bisa guys terus di sini ada ini ada compare nya untuk menyambungkan ke handphone kita disini ada kamera ya segitu aja saya kira Oke kita akan coba dulu ya kameranya nah kameranya ini ada tombol di sini guys ini adalah tombol eh bukan tombol ini adalah kameranya dan untuk jepretnya kita bisa nekan tombol yang ini kita coba jepret ini susah agak susah ini soalnya tombolnya di layarnya seperti ini tampilan seperti ini hasil dari kamera smart smartwatch sini guys ya lumayan ya guys ya tentang harga segitu kita bisa dapat smartwatch yang ada kameranya lumayanlah terus di sini juga ada MP3 player dari sini sudah ada lagu-lagunya karena memori saya memang ada lagu-lagunya jadi sudah otomatis kebaca guys kita coba aja lagunya kualitas suaranya dimana kamu tersadar kamu yang terbaik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke ini ini ada perekaman suara jadi kalau kita mau merekam suara bisa luar sini Bersiung oke gitu aja guys kita akan coba langsung dipakai ke tangan agak susah ini ya karena modulnya kayak Apple Watch goyang-goyang kamera kebalik nah jadi saya pasukan susah ribet juga ya seperti ini kita masukkan disini ya seperti ini guys kalau kita pakai di tangan kita ya lumayan cukup keren lah untuk rentang harga segitu kita bisa dapat jam tangan yang berguna untuk panggilan bisa kamera bisa MP3 player bisa notifikasi melalui jam tangan juga bisa terus mengukur langkah kaki dan macam-macam guys ya cukup sekian saya cukup sekian saja dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan jika kalian berminat untuk membeli jam tangan ini nanti linknya saya akan kasih di bawah deskripsi ya oke terima kasih sudah lihat video ini sampai habis jangan lupa like dan komennya saya tunggu salam bahagia dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati